Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa Bapak kami di surga, terima kasih untuk berkatmu yang boleh kami rasakan hari ini Kami bersyukur diberikan waktu untuk mempelajari firmanmu Tolong keberkati hambamu ini agar bisa menyampaikan firmanmu seturut dengan kehendakmu Dan berkuasalah atas semua orang yang mendengar firmanmu Agar mereka bisa mengerti dan memahami apa yang hamba sampaikan Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini, amin Shalom, warahmatullahi wabarakatuh, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini Diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5-8 Saya akan membacakannya untuk kita semua Yeremia 1 ayat 5-8 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman Dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar Adakah diantara kita yang tahu Sejak lahir akan menjadi apa? Akan menjadi siapa? Suatu muzizat kalau itu benar terjadi Akan tetapi bagi kita yang belum tahu Kita dilahirkan dan hidup sampai saat ini Untuk apa? Ini waktunya kita untuk tahu Melalui kitab Iremia 1 ayat 5 Tuhan Yesus berfirman Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Wow Sungguh luar biasa Allah kita Allah yang keren Keren kan? Iya keren banget Di ayat selanjutnya dikatakan Allah telah menguduskan kita Dan menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Allah kita adalah Allah yang hebat Perkasa, berkuasa Atas semua yang ada di bumi dan di surga Dia memberi kepercayaan untuk kita Menjadi nabi, menjadi pemimpin bangsa-bangsa Menjadi pemimpin yang baik Artinya menjadi berkat bagi banyak orang Bukan menyusahkan orang Jadi bagaimana saudara-saudariku? Apakah kita siap? Benar, siap Ah yang benar aja lah Aku masih kecil Masih SD Masih SMP Masih SMA Masih kuliah Aku kan gak punya motor Apalagi mobil Stop! Jangan kau katakan demikian Sebab Di dalam Alkitab Kitab Yeremia 1 Ayat 7-8 Allah berfirman Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi Kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab Aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Jadi Walaupun kita masih kecil Jangan ragu Apalagi takut Untuk menjalani hidup ini Seperti yang Allah mau Tuhan Yesus mau Hidup yang kita jalani ini Menjadi berkat bagi semua orang Sejak Tuhan Yesus lahir Besar Mati di kayu salib Bangkit Sampai saat ini Dia masih menjadi berkat Bagi banyak orang Kita pun harus meneladani Tuhan Yesus Agar bisa menjadi berkat Bagi banyak orang Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Atas penyertaanmu Ibadah kami hari ini Bisa berjalan baik Dan lancar Tolong ajari kami Tuhan Agar bisa menerapkan Apa yang kami dengar Dari tadi Di dalam kehidupan kami Tolong juga Tuhan Agar ibadah kami ini Bisa menjadi penambah rindu Untuk melakukan ibadah Di kemudian hari Dalam nama Tuhan Yesus Kami datang berdoa Amin Tadah Tadah selamat menikmati